Intro Kita sebagai kuasa hukum dari keluarga Fina Sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar Hanya membawa Peggy untuk disidangkan Soal nanti apakah bersalah atau tidak itu hal lain Kalau sudah Peggy diponis Maka sepertinya dianggapan Polda itu case close Tidak ada lagi kasus karena dua dari DPO kan dianggap victim Jadi penyidikan sekarang akan membuat rakyat kecewa Karena tidak akan dapat misteri sebenarnya apa sebenarnya misterinya Tidak akan terbongkar Kalau target kepolisian hanya untuk mengantarkan Peggy ke pengadilan Apa motivasi mereka untuk membongkar kasus ini? Berita mengejutkan kasus Fina 7 narapidana kasus Fina Yang adalah kewenangan dari lapas Cirebon Tapi katanya atas permintaan penyidik Dipindahkan ke tiga lapas di Bandung Yaitu satu di kelas dua lapas Bancoi Satu lagi kelas dua narkotika Empat di kelas satu rutan di Bandung Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah Bahkan ada yang guru bangunan Kalau dipisah-pisah begini Mental mereka makin lemah Makin gak berani Makin gak berani menyatakan kebenaran Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM Kepada Bapak Kak Kanwil Lapas Jawa Barat Agar 7 narapidana ini dipindahkan ke lapas Cirebon Sebagai lembaga yang berwenang Agar sebuah pihak yang mau mendatangi Dapat akses lebih cepat Baik mungkin ada kubisi 3 DPR LPSK dan sebagainya Sekali lagi Pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada Kalau dipisah-pisah begini Ini sangat menguntungkan penyidik Yang target utamanya Hanya agar Peggy segera diadili Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai Mereka mental mereka akan lemah Sehingga kemungkinan besar Tidak bisa berbuat apa-apa Hanya mengutarakan di BAP Belum tentu sesuai keinginan mereka Sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM Perintahkan Pindahkan Mereka ke lembaga pemurutan Cirebon Hotman Paris kuasa keluarga Pina Sudah dua kali kami membuat laporan di Cirebon Jadi awalnya mereka minta BAP Ya karena inilah yang dulu sempat hilang Tapi ternyata begitu ada lagi Yang mereka mau gelar Sehingga inti persoalannya Nanti silahkan jawab ke Polres Cirebon Apakah mereka berani menerima laporan ini Atau mereka diimpahkan ke Polda Atau ke Baris Krim Nah kemudian inti daripada persoalan ini adalah Memang ada tersangka baru Yaitu namanya PG Nah harusnya Pia ke Polres Cirebon ini peka Bahwa saat ini ini menjadi sorotan Dukungan pabrik untuk Kemerdekaan, pembebasan, dan keadilan Bagi sakal tatal khususnya klien kami Disini ada beberapa kejanggalan Yang dimana Kita langsung fokus saja Memang kita tahu bahwa Rudiana adalah orang tua dari korban Tapi Kita bukan ingin memenjarakan Rudiana Sudah anaknya mati kok dia di penjara lagi kan Tidak mungkin gitu Yang kita harapkan adalah bahwa Rudiana awalnya tahu bahwa Perkara ini adalah perkara Kecelakaan Tapi menurut saya Untuk perkara ini sudah kaset di depan mata Bahwa memang ada terjadinya pelanggaran HAM Ada sudah surat rekomendasi dari Komnas HAM Jika polisi menolak laporan kami tentang Pengaduan terhadap Rudiana Berarti Pihak polisi atau oknum polisi itu Menghalang-halangi dan tidak menunjang Kinerja daripada Komisi Hak Komisi Hak Asasi manusia Diluruskan kembali untuk bahan Untuk PK kami nanti Bahwa memang Tetap aja anti-binasi Kan kelihatan saksasi mengatakan Masa memang persidangannya tertutup Yang duluan sidang ini kan saka tata Sehingga begitu dia dihukum Dianggap semua benar kan Begitu Saya gak akan mengupas kasus itu sementara Biar tidak Terlalu dini kita membahaskan Tapi intinya aja Bahwa kita sudah melaporkan Rudiana dan Minta supaya Mereka diperiksa Karena memasukkan keterangan Palsu Di antaranya apa Dia mengatakan bahwa anaknya mati Karena tusukan Benda tajam Tidak ada benda tajam Tidak ada penusukan Kemudian ada yang pemerkosaan Tidak ada pemerkosaan Mana tes DNA Tes air manis Siapa kalau 9 orang yang tidurin Mana fotonya Nah sedangkan Kalau ada jalan narobek Itu yang dokter yang gunting Tapi kita gak putus asa Kita yakin Mampus Polri Dan Perupam pasti menerima Putus laporan Belum Dia gak menolak Hanya dia menerima aja Tapi dia gak ngasih Tanda terima laporan Cuman dia minta Ya saya sudah kirimkan Ini tanggal 27 tuh Rudiana ada bikin LP Pengeroyokan juga Hebat kali Baru di PHP dia baru bikin laporan Tanggal 31 Tiba-tiba 27 Dia udah mengetahui Dia dikeroyokan Itu kan Banyak sekali kebohongan Yang terjadi Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Tiba-tiba